hai 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 welcome back to my channel sehat-sehat buat kalian semua salam otek kita ketemu lagi gua maraton tadi ada beberapa video varel yang gua nonton jadi gua harus minum karena kalo nonton varel dehidrasi mangap terus kan saking terpeson aja dengan dengan suaranya yang aduh wangi banget jadi banyu wangi bukan cuma nama daerahnya aja banyu wangi tapi juga ikut mewangi karena varel kalau kalau menurut gue ya mohon maaf ya mohon maaf ya tapi memang semenjak varel ini kan banyu wangi jadi banyak dibicarakan orang dan ya kembali lagi kita harus bangga dengan suatu daerah ya begini ada banyu wangi adalah salah satu satu daerah yang ada di Indonesia yang memang wajib kita banggain kita mau liat videonya kali ini yang acara di hari batik nasional ya sepertinya ya kita lah coba liat performansnya dia disana lagu apa yang dibawakan gua juga gak tau tapi kalian mungkin sudah tau nanti dari judul dan sebagainya but anyway let's jump to the video and see what happen kita lihat bagaimana penampilannya langsung lo langsung masuk ini keputus gini memang oke oke oh katanya ini gambarnya agak lumayan oke dari channelnya on target on target ya oke on target on target tapi bisa support ya on target jadi gue ambil video ini dari on target channel kali ini jadi kalau kalian ingin menonton tempat terputus-putus atau terjedah-jedah bisa langsung kesini on target TV on target TV oke let's go tadi tuh intronya makanya dia langsung jump ke videonya gue salvok sama om-om yang pake putih-putih lincah sekali jangan ditahan ini tuh judulnya tak sawang-sawang atau ngamen 5 sih? kalian boleh kasih tau gue di kolom komentar gue seneng vibe apa ya energy yang dikeluarkan sama si om yang pake baju apa putih-putih pake kacamata ini kayaknya dia enerjik banget sementar gue jadi gue tadi memerhatikan yang si ibu yang ada di sebelahnya yang pake baju putih ini yang pake tas bawanya pake celana ya samping om-om yang baju putih ya di tengah itu sebelah kiri kalian ya guys nah ini ini si ibu ini yang gue pernah nonton vlognya yang dia ngobrol sama Varel itu yang Varel lagi ngantuk capek itu ya iya kan berarti setelah itu baru perform mungkin gitu ya atau gimana gue gak tau ceritanya sih tapi kayaknya ibu itu iya itu gue suka sih videonya tuh bener-bener pengampilannya keren banget sih angle-nya lihat cahayanya birunya kontrasnya oh sikat rel baru agak kurang enerjik seperti biasanya nih atau belum atau belum panas nih si Varel ini goyangnya masih belum enerjik banget di pancing di pancing dulu deh tadi tapi ini balik lagi nih jogetannya gak sel liar biasanya dia kan agak lumayan kesini-sini gue liat jogetannya Varel ini lebih lebih enerjik ya lebih 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 keluar gitu kalau dulu kan bener-bener tertahan banget deh kalau wajah gitu kalau dulu tuh kalau di pancing sama Alvaro baru dia liar oh ganti lagi oh sudah selesai oh keputus oh iya 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 pertunjukannya Varel itu aja yang di acara hari patik nasional itu itu bagus kalau lihat dari panggungnya minimalis Dan menurut gue sih keren ya Keren dengan view-nya seperti itu Tadi cerah banget Dan ya walaupun si Farhan Kelihatan disini entah dia karena capek Atau apa ya Dia tidak se-energi Full energi seperti biasanya Dari awal dia cuma maju-mundur Ini mungkin capek juga ya Mungkin capek Karena memang jatuh manggungnya Farhan Wah luar biasa Satu sisi Ya kita bersyukur bahwa Farhan ini mendapatkan kepercayaan Dari banyak orang Tidak hanya kalangan menengah Tapi sampai kementerian Berapa kali Pak Erick Tohir juga manggil Jadi Ya luar biasa ya Jadi harus bersyukur juga bahwa Dia mendapatkan hati di Banyak level masyarakat Tidak hanya bawah menengah sampai paling atas pun Respect dan menghargai Farhan Dan industri juga Gue lihat juga sangat Menghargai Farhan So far di Apa ya Hampir sudah semua TV Kayaknya sudah ada Farhan ya Memanggil Farhan Ya kembali lagi Ya kita bersyukur di itu Tapi satu sisi kita juga Berharap Farhan juga bisa menjaga kesehatan Dan kedua Gue juga berharap bahwa Singal-singal Farhan juga mungkin bisa sering Diselipkan lah Diselipkan Terus tadi barusan nih Tak sawang-sawang gitu Itu kan agak Lebih sering banget ya Pokoknya itu kayak udah Udah nempel lah Kesucian hati Itu udah nempel banget Sementara Singalnya dia nih jarang Jarang terdengar Atau dibawakan secara live Tapi mudah-mudahan nanti Bisa Farhan Pertimbangkan Atau palingnya bisa Negosiasi dengan Pemilik acara Untuk bisa membawakan lagu Singalnya Supaya singalnya Farhan Juga bisa Besar seperti lagu-lagu Yang sering dibawakan Yang Ya selama ini dibawakan oleh dia Walati That's it guys Thank you for so much for watching Sampai ketemu di video gue yang lainnya So It's a wrap Bogos Terima kasih